Halo selamat siang para sahabat semua, disini saya akan sedikit cerah atau sedikit menunjukkan gimana cara mengatasi rem blong pada motor Yamaha Muscle GT yang seperti ini jadi dipakai rem depannya itu mengalami blong dan ini langsung saja saya tunjukkan seperti ini jadi dipakai rem itu tidak bisa sama sekali alias blong nah ini gimana cara memperbaikinya, ini langsung saja saya tunjukkan, simak terus videonya jadi sebelum pergantian kita cek juga di bagian kampas, karena ini kampasnya masih tebal, masih lumayan jadi kita akan lakukan proses pergantian di bagian sil master di bagian depan karena hasilnya ini mungkin sudah haus, sehingga remnya menjadi blong putih ini langsung kita kerjakan, pertama kita lepas dulu baut di bagian tutup dari master kakram terus kocen handle kakramnya nanti kita lepas selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini jadi kontras dari master kakramnya nanti jangan lupa lepas nah ini sebelum kita pasang batian sil kita bersihkan dulu terima kasih terima kasih ini setelah kita bersihkan di bagian rumah dari sil master kita ganti dulu terus kita kasih minyak rim kita masing minyak rim dulu agak licin bagian sila terus kita pasang terima kasih 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 selamat menikmati jadi dipastikan dulu di bagian sini itu masih ada gelembung atau tidak kalau sudah tidak ada gelembung berarti sudah aman tinggal kita kencangkan nah ini minyak relembung sudah mengelit tapi tidak ada gelembung-gelembung langsung kita kencangkan dulu sedang kita coba dulu seperti ini nah ini sudah panen ini karena pengereman sudah normal jadi tinggal kita tutup bagian tutup dari masak sakran nah ini sudah selesai itulah tadi para sahabat semua mengenai proses dan cara mengatasi rim tak kram depan baka motor Mio Soul HD yang mengalami rimnya itu belum caranya seperti yang saya tunjukkan tadi semoga ini bermanfaat kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya bye-bye